bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hari ini kita akan membahas mengenai stack 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 ini adalah merupakan kumpulan merupakan tumpukan dan adalah kumpulan data yang salah diletakkan di atas data yang lain nah disini kita bisa menambahkan atau menyisipkan data dan mengambil atau menghapus data melalui ujung yang sama contohnya disini misalkan memiliki data si, di, dan e nah kemudian jika ingin menambahkan berarti posisinya kita harus ada di atas jadi kita tidak boleh menambahkan jadi kita menambahkannya di posisi di atas nah kemudian kalau ingin menghapus ingin mengurangi nah ini kan appnya mau dihilangkan nah berarti tinggal bisa melalui dari atas gitu jadi tidak bisa kita sembarangan gitu ya kalau dalam stack jadi ada metodenya nah jadi stack itu adalah salah satu komponen yang biasanya digunakan dalam pemrograman atau penyimpanan ya dalam komputer nah jadi bagi orang-orang yang udah bergerak kalau hidup di dunia IT tentunya stack ini udah bukan istilah yang aneh sudah familiar nah disini stack ini membuat pengguna menjadi mudah dalam mengorganisasikan gitu ya nah saya belum langkah lebih jauh ya mari kita bersama-sama mengenal ya mengenai pengertian stack nah jadi stack itu adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sebuah objek atau parabel nah jadi sesuai dengan namanya yaitu stack tidak heran apabila objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan nah karakteristik stack sendiri bersifat livo last inverse out artinya data yang terakhir terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu seperti halnya tumpukan pada umumnya misalkan tumpukan buku yang di atas atau yang terakhir masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan buku yang berat di tumpukan bawah nah sebagai contoh kamu mempunyai empat buku yaitu buku matematika fisika biologi dan kimia nah buku matematika kamu masukkan terlebih dahulu lalu buku selanjutnya fisika biologi dan kimia nah untuk mendapatkan buku fisika kamu harus mengeluarkan buku kimia dan biologi terlebih dahulu karena kuda buku tersebut tergolong buku yang terakhir masuk jadi analogi dari apa yang dibahas barusan sepiharnya stack yang memiliki sifat lipo jadi data terakhir yang masuk harus keluar terlebih dahulu nah jadi seperti yang sudah disebut sebelumnya konsep ini pada umumnya digunakan dalam pemrograman dan pengorganisian penyimpanan komputer nah ada berbagai kelebihan dan kekurangan dari stack disini untuk kelebihannya membantu mengelola data dengan metode lipo nah kemudian secara otomatis membersihkan objek nah kemudian tidak mudah rusak nah kemudian ukuran variable tidak dapat diubah kelebihannya kemudian bisa mengontrol memori secara mendiri nah dan adapun kekurangannya memori stack itu sangat terbatas ya kemudian ada kemungkinan stack akan meluap atau overload jika terlalu banyak objek tidak memungkinkan akses acak jadi tidak bisa diacak akses datanya karena harus mengeluarkan temukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses temukan paling bawah nah jenis-jenis operasi stack operasi dasarnya disini ada dua ada dua operasi dasar yang biasa dilaksanakan pada sebuah stack nah yang pertama ada yang namanya push ya operasi penyisipan data push nah profit push itu dia digunakan untuk memasukkan data ke dalam tempukan itu ya nah jadi kebalikan dari pop ya kalau push itu jadi lebih fokus pada memasukkan elemen ke dalam stack atau tempukan nah disini misalkan kita memiliki data ya 3 25 29 nah dalam tumpukan dengan posisi 3 paling bawah ya 3 paling bawah kemudian 9 paling atas dan kita akan memasukkan data 34 34 akan kita masukkan yang ini 34 nah kita akan masukkan data 34 tekan letakkan paling atas jadi di atas angka 9 nah ini ya jadi ini hasil dari push ya letakkan data 34 gitu ya awalnya jadi gak bisa dia disisipan di bawah angka 3 atau di tengah-tengah di atas 25 jadi harus paling atas jadi seperti halnya kalau kalian punya piring ya nah kalau mau ngambil piring itu kalau disusun jadi gak boleh ngambil dari bawah langsung atau ngambil dari tengah jadi harus ngambil dari atas gitu ya yang paling atas diambil nah kemudian selanjutnya ada yang namanya pop ya perintah pop adalah operasi untuk menghapus elemen yang terletak pada posisi paling atas dari sebuah tumpukan nah misalkan disini ada data 34 3 25 9 34 paling atas nah kemudian kalau ingin dihapus berarti yang paling atas yang k34 pop 34 jadi menghapus nah salah satu pemerintah tumpukan adalah untuk menulis ungkapan dengan menggunakan notasi tertentu nah cara penulisan ungkapan dapat menggunakan notasi infik prepik ataupun pospik nah infik itu operator ditulis antara dua operan itu ya nah jadi harus paham ya mengenai operator nah kalau operator itu lambang operasi matematik bisa penambahan pengurangan kemudian pengkalian dan lain sebagainya nah kalau operan itu kalau operan itu nilai data data atau parabel penambahan nilai nah kemudian setelah infik ada prepik prepik itu operator ditulis sebelum kedua operan yang akan disajikan nah kemudian yang ketiga ada pospik itu operator ditulis sesudah kedua operan yang akan disajikan nah disini seorang ahli matematika yang bernama Jan Lucas switch menggambarkan suatu cara penulisan ungkapan numeris yang kemudian dikenal dengan notasi prepik nah kalau prepik itu operator ditulis sebelum kedua operan yang akan disajikan ini prepik berarti tanda plus operator nah abit operan nah jadi operator plusnya diadak depan operator min plus di depan operator sekali plus di depan itu jadi prepik operannya ditulis setelah operator nah kemudian ada postpik kalau postpik itu operator ditulis sesudah kedua operan yang akan disajikan jadi kebalikannya nah ini kan 16 itu operan 2 operan nah tanda bagi operator gitu jadi operator nya disimpan bisa disajikan setelah operan nah bisa melihat contoh disini 2 tambah 14 ini 5 intinya prepiknya 2 14 5 postpik 2 14 tambah 5 dikali disini nah kemudian disini push 2 push 14 nah ini masukkan disini 2 kemudian 14 nah pop 14 pop 2 jadi ditambah jadi push gitu ya 2 tambah 14 sampai dengan 16 jadi masuk ini nah kemudian disini push 5 nah ini kan 16 nah kemudian ini dimasukkan 5 nah kemudian pop 5 pop 16 nah jadi 16 x 5 nah berarti sama dikat 80 gitu ya nah sampai disini untuk penjelasan mengenai mengenai stack ya mudah-mudahan bisa dipahami sekian assalamualaikum selamat Terima kasih.